Anda kembali menyaksikan News on the Spot dan kita ke informasi dari Nusantara Corner, pemirsa pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudariman Sulaiman, meresmikan Bendung Lalengri dan Embung Lalengri yang terletak di desa ujung Lemuru, kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bendung Lalengri berpotensi mengairi 1.100 hektare sawah, sementara embungnya mampu mengairi 300 hektare sawah. Bendung Lalengri dan Embung Lalengri yang terletak di desa ujung Lemuru, kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diresmikan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudariman Sulaiman. Hadirnya Bendung dan Embung ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat bone. Perlu kami sampaikan total penganggaran di sini itu sekitar 64 miliar dan bisa menghasilkan 1.100 hektare. Kalau kita bisa hitung 1.100 hektare ini investasi diserahkan kepada masyarakat itu, taruhlah harga yang mungkin sawahnya, apanya, segala macam nantinya itu cuma harga 200 juta atau 70 juta per hektare tanahnya. Itu karena tanah kering, tidak ada air. Dengan adaannya ini bisa sampai 500 juta sampai 800 juta per hektare. Artinya apa ada kenaikan sekitar 600 juta plus minus per hektare kali seribu, itu bisa berapa nilainya? Bisa sampai 600 miliar sebenarnya diserahkan kepada masyarakat secara langsung. Dari 60 juta, 60 miliar yang kita investasikan ya. Artinya nanti masyarakat sini, ujung Lemuru, Lemuru, Fisi dan sebagainya, bisa nanti mungkin eksten nanti untuk bagaimana pengampatannya. Oke? Dipakai, dipelihara, jangan dirusaki. Semua menjaga dan bagaimana kemudian tertib dalam penggunaannya ya. Bendung dan embung lalengri dikerjakan sejak tahun 2019. Pembangunannya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pembangunan bendung dan jaringannya yang menghabiskan anggaran sinilai 21,5 miliar rupiah. Sementara tahap kedua berupa pembangunan reservoir dan jaringannya dengan anggaran 41,9 miliar rupiah. Bendung lalengri berpotensi mengairi 1.100 hektare sawah. Namun saat ini bendung baru bisa mengairi 700 hektare sawah. Itu karena masih ada pekerjaan lanjutan berupa pembangunan irigasi. Sementara embung lalengri sudah bisa mengairi 300 hektare sawah. Kontributor Ifan Ahmad, Berita 1, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.